Kita ke informasi lainnya, sodara warga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menemukan benda yang terbuat dari logam yang diduga merupakan serpihan atau bagian dari pesawat terbang. Kerasnya suara benda yang jatuh ke tanah mengejutkan warga Dusun Wates, Desa Dawu, Kabupaten Ngawi. Setelah mendengar suara benturan keras, seorang warga Soehartono mengecek dan menemukan benda mirip sirip ikan berbahan logam jatuh di pekarangan rumah. Benda tersebut berbentuk kerucut panjang sekitar 70 cm dengan berat sekitar 20 kg. Terbuat dari logam berwarna hijau abu-abu. Panjang benda tersebut sekitar 60 cm dengan berat mencapai 10 hingga 15 kg. Mendapati temuan itu, ia langsung melaporkan pada pihak Kepala Desa Setempat. Kepala Desa Setempat, Suwito mengatakan laporan tersebut dilanjutkan ke pihak kepolisian. Guna menghindari kerumunan warga di lokasi penemuan juga dipasang garis polisi. Pihaknya membenarkan kawasan desanya kerap dilewati pesawat dari Lanut, Iswah, Judi. Meski demikian, ia juga belum tahu apakah ada benda serupa yang jatuh di kawasan desanya. Saya di dalam rumah, kok ada suara, terus saya keluar, dan lihat kok ada suara sama biar, sangat kencang. Itu saya lihat, terus arahnya ke sana, dengar jatuh. Buk! Terus saya lari, saya lihat ternyata ada serpian. Yang jelas, tadi kejadian sudah kita laporkan pada yang terkait. Mulai dari Bosek, Koramil, dan Polres. Terus dari pihak Polres, mungkin bisa menghubungi dari pihak dan Lanut. Barang diambil dari pihak dan Lanut tadi. Bentuknya sendiri seperti apa Pak itu tadi Pak? Ya bentuknya semacam kayak tutup serpian apa itu, saya kurang paham saya. Memang itu serpian apa sih Pak? Ya menurut kami orang awam sih, kalau salah dikoreksi itu kayak bajen, kayak kompon apa, pesawat itu. Diduga bagian serpian pesawat yang jatuh di arah pekarangan rumah warga itu berasal dari pesawat lati jenis T-50. Pihak kepolisian yang ikut mengamankan benda tersebut kemudian menyerahkannya pada pihak Lanut Iswajudi yang juga datang ke lokasi. Dari Kabupaten Ngawi, Agus Triwasono, TVRI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.